Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi sahabat traveler Dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Channel Bung Junat Destinasi pantai yang akan kita bahas kali ini Yaitu Pantai Indah Nan Mempesona Pantai Kerandangan Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Dari sekian banyak pantai-pantai Yang dimiliki oleh Pulau Lombok Pantai Kerandangan juga patut dijadikan Tujuan wisata Selain karena keindahan alamnya yang indah dan alami Juga karena jalur menuju Ketempat ini cukup mudah Pantai Kerandangan Berada sekitar 3 km Dari Pantai Senggigi Ini menjadi salah satu spot favorit Masyarakat untuk berwisata Karena pantai ini Sungguh sangat rindang Pantai ini berada di Jalan Raya Senggigi Pemenang Barat Pemenang Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Di Pantai Kerandangan ini Sahabat Traveler bisa menjumpai Atau menemukan pemandangan wisata Yang sangat mempesona Keadaan di pantai ini juga indah Dan suasananya yang tidak begitu ramai Membuat hati sahabat traveler Menjadi teduh dan tenteram Pantai yang memiliki pemandangan yang bagus ini Juga memiliki tebing-tebing Atau bebatuan yang tak kalah menariknya Ada satu hal yang menjadi daya tarik Di Pantai Kerandangan Yaitu ombaknya yang sangat besar Debur ombak bak putihnya kapas Yang menggulung setinggi 3,5 meter Bukanlah sesuatu yang menyeramkan Justru gulungan ombak Seperti itulah Yang menjadi ciri khas pantai ini Sehingga banyak turis mancanegara Yang memanfaatkannya Untuk berselancar Di tengah gulungan ombak tersebut Hal lain yang juga memikat Adalah halaman Atau keadaan di sekitarnya Yang cukup luas Areal sabana atau padang rumputnya Sangat cocok untuk beristirahat Terdapat pula ratusan pohon kelapa Yang berjajar membuat teduh Dan sangat rindang Pantai kerandangan ini Memiliki 3 buah pantai Yakni kerandangan 1 Kerandangan 2 Dan kerandangan 3 Masing-masing dari pantai kerandangan Memiliki ciri khas sendiri Namun tetap saja Dengan pemandangan yang indah Sahabat traveler juga bisa Menikmati makanan yang banyak dijual Di pinggir pantai kerandangan ini Bagi sahabat traveler Yang ingin berenang di pantai ini Tidak dianjurkan untuk Berenang terlalu jauh Karena pantai ini terhubung Ke laut lepas Sehingga keadaan ombak bawahnya Memiliki arus yang sangat keras Bagi sahabat traveler Yang ingin dan suka dengan keramaian Sahabat traveler tinggal Mengunjungi pantai kerandangan 1 Dan yang suka akan kuliner Makanan khas lombok Sahabat traveler bisa Mengunjungi pantai kerandangan 2 Dan bagi sahabat traveler Yang tidak suka akan keramaian Dan tempat yang sunyi Sahabat traveler bisa datang Ke kerandangan 3 Bagaimana tertarik dengan Pesona pantai kerandangan Dijamin akan memberikan Pengalaman yang tidak akan pernah Sahabat traveler lupakan Jadi tunggu apalagi Segera memasukkan Pantai kerandangan Dalam list liburan Sahabat traveler Tetapi selalu diingat Bagi sahabat traveler Yang sedang berlibur ke pantai Terutama pantai yang masih asli Baik keindahan alam Maupun biotanya Jagalah selalu kebersihan Dan kelestarian pantai Dengan tidak membuang Sampah sembarangan Atau mengambil biota Yang ada di tempat tersebut Bahkan Hindari walau sekedar Menginjak sebuah terumbu karang Karena dibutuhkan waktu Satu tahun Untuk pertumbuhan Terumbu karang Sebesar 0,5 cm Salam Lestari Salam Lestari